selamat menikmati ini tidak rusak tidak ada pecahnya hanya sebatas membuat variasi dari semua unit yang saya punya sebagai edukasi saja dan juga mungkin ada sedikit ini berfungsi dengan baik tapi mungkin akan lebih baik atau apalah kita coba saja dan sekarang sahabat banyak teman-teman yang bertanya bagaimana caranya kita membuka lem lem deckstone yang dua warna hitam dan putih itu yang sudah menempel sangat keras katanya sehingga ini tidak bisa dibuka maka langkah yang saya lakukan sahabat sangat sederhana ayo kita lakukan seperti sebiasa sahabat saya tetap menyediakan air yang sangat mendidih semacam ini air yang mendidih tujuannya adalah agar chamber ini tidak rusak kalau ampamanya memang anda itu tidak apa namanya ya tidak di emani chamber ini kemudian dibiarkan pecah ya tidak apa-apa dipalu di apa terserah tapi kalau ampamanya memang masih mau diselamatkan chamber ini pakai air masak saja ini lem deckstone ya ini lem deckstone ini lem deckstone leman ulang ini bukan leman dari pabriknya aduh apa itunya jatuh oh anu kotak tahunya yang jatuh tidak apa-apa lah kemudian kita sirami ini perlahan sampai warna lemnya itu memudar sahabat warna lemnya ini yang awalnya hitam bening itu akan menjadi keabu-abuan lemnya ini kalau kena panas dan ini kemudian menjadi keras ketas kita buat siram saja kayak gini selamat menikmati selamat menikmati sampai berapa menit ya kita rasa-rasain aja lah nanti sudah kemudian kemudian sahabat pastikan untuk posisi laras kita menggunakan penjepit dan untuk posisi chamber kita menggunakan pelapis karena chambernya ini panas kalau bawahnya langsung dipegang oleh tangan jangan tunggu sampai dingin lagi ya selagi masih panas kayak gini kita coba putar coba ambil ano dulu kain oke kita pakai kain begini pegang kemudian kita putar ya semampu yang kita bisa ternyata masih keras kita terus siram lagi siram lagi siram lagi siram lagi kita coba lagi coba lagi diputar ya ya nah sudah ngikut ngikut sudah tinggal kita paksa keluar kalau ternyata keras lagi kok keras lagi kita panas lagi gitu terus ngikut dah ini kenapa karena besinya ini panas kemudian ini pecah anggaplah pengelemahnya itu pecah gitu enggak panas sip kita lepas nih di dalamnya penuh dengan lem juga perlu dibersihkan ini yang masuk dari lubang ini lubang transfer anginnya di dalam itu di dalam terutup lem lem yang diambil di luar bersih 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 aman selanjutnya kita akan coba kita bersihkan dulu ini kotak takunya baik sudah berhasil sahabat dilepas tanpa harus merusak chambernya chamber ini masih bisa digunakan mungkin pada setiap ketika ada salah satu unit yang pecah atau apa selanjutnya sahabat tinggal membersihkan bagian dalamnya disini bagian sisa lem yang ada di dalam chambernya kita bersihkan mumpung masih enggak keras kalau nanti keras lagi kalau nanti keras lagi sulit lagi untuk bersihkannya mumpung masih enggak terlalu keras kita bersihkan tuh jadi sudah taruhnya nanti akan mau digunakan lagi kan ini ada yang ganjel tuh lemnya kita cek dulu mungkin masih ada sisa-sisa kita gunakan larasnya masukkan ini bukan untuk apa ini hanya sebagai pembersih sebagai pembersih sip sudah bersih maka tinggal kita simpan chamber ini untuk persiapan cadangan kalau ada salah satu unit ataupun mau digunakan lagi ataupun mau dijual lagi oke itu saja cara membuka lem deckstone pada chamber laras mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.